Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai tes wawasan kebangsaan Yang hari-hari ini masih juga banyak dibicarakan publik Karena ini ada 75 bagai KPK yang tidak lolos seleksi Dan 51 diantaranya akan dipecat per 1 November 2021 Masalahnya yang dipecat ini, yang diberhentikan ini adalah Orang-orang yang dilihat publik adalah yang punya integritas Yang berjasa pada pemberantasan korupsi Masa sih orang seperti Giri Suprap Diono ini tidak lolos seleksi Yaitu tidak lulus TWK Juga Novel Baswedan Penyidik Senor KPK Ini masa tidak lulus TWK Inilah yang menjadi pertanyaannya Nah teman-teman tidak hanya TWK Ternyata kemarin itu ICW ini melaporkan Fili Bauri ke baris krim Polri terkait sewa helikopter pribadi Dan ini sebenarnya beberapa tahun kemarin itu memang sudah disidangkan terkait pelanggaran etik Fili Bauri Tetapi ini diungkit lagi, dilaporkan lagi oleh ICW Tidak hanya ke baris krim ternyata ICW juga melaporkan ke dewas KPK Terkait pelanggaran kode etik dari Fili Bauri Nah teman-teman kita akan baca beritanya Ini dari kumparan Fili Bauri kembali dilaporkan ke dewas KPK terkait sewa helikopter Nah kenapa sewa kok dipermasalahkan? Ternyata ada masalah teman-teman Terkait sewa menyewa ini Karena kalau orang menyewa Ini tentu harus sesuai antara kuitansi dengan yang dibayar Nah ICW menemukan kejanggeran lain terkait sewa helikopter yang ditumpangi oleh Fili Bauri Karena pejabat publik ini tidak boleh menerima gratifikasi Menerima sesuatu dari masyarakat terkait dengan pekerjaannya Ini tidak boleh Dan ini harus bersih Karena itu ICW ini mempermasalahkan Fili Bauri menggunakan helikopter pribadi Untuk pulang ke kampung halaman teman-teman Indonesia Corruption World ICW melaporkan ketua KPK Fili Bauri kepada dewas KPK Ini ialah laporan kedua Terhadap Fili Bauri terkait penyewaan helikopter Diketahui pada September 2020 Dewas telah menyatakan Fili bersalah Melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK Sebagai hukuman Dewas KPK menjatuhkan sanksi ringan Berupa teguran tertulis dua kepada Fili Setelah terbukti menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi Pada Juni 2020 Juni 2020 berarti setahun yang lalu teman-teman Ini sebenarnya sudah dilakukan persidangan Tetapi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Fili Bauri Hanya dijatuhi hukuman ringan Hukuman teguran Teguran kedua teman-teman ini Jadi ini yang disayangkan oleh ICW Kenapa kok begitu ringan Pelanggaran seperti itu Hanya dikasih teguran Pada hari ini ICW melaporkan kembali Fili Bauri Atas dugaan kode etik Adapun hal ini sebenarnya terkait Dengan pelaporan pidana yang sudah kami sampaikan ke Baris Krim Polri Namun kali ini bukan masalah pidananya Namun masalah etik yang diatur dalam peraturan dewas Nomor 2 tahun 2020 terutama pasal 4 Ujar peneliti ICW Kurnia Ramadana Di gedung KPK Jalan Rasunasait Kafling C1 Kuningan Jakarta Selatan Jumat 11 Juni 2021 Nah ini bukan masalah pidana Tetapi masalah kode etik yang dilakukan ICW kepada dewas KPK Pasalnya mengatur bahwa setiap insen KPK Salah satunya pimpinan KPK Harus bertindak jujur Dalam berperilaku dan juga ketika ada penerimaan sesuatu Sambungnya ICW sebelumnya melaporkan hal ini kepada Baris Krim Polri Laporan terkait gratifikasi Karena diduga ada diskon yang diterima Fili Saat menyewa helikopter itu Jadi ada diskon Jadi ini yang dilaporkan ke Baris Krim Polri Ada dugaan gratifikasi Ini yang disampaikan oleh ICW teman-teman Namun laporan itu kemudian tak diterima Baris Krim Sebab Baris Krim menilai bahwa permasalahan helikopter Sudah diusut dewas KPK Kini ICW melaporkan soal diskon sewa helikopter ke dewas KPK Kurnia menyebut laporan ini berbeda dengan perkara etik yang sebelumnya diputuskan dewas Tentu laporan kami ini berbeda dengan putusan yang sempat dijatuhkan Dewan Pengawas kepada Firly Karena kami beranggapan bahwa sidang tersebut Dewan Pengawas hanya formalitas belakang mengecek kuitansi yang diberikan oleh Firly Ucap Kurnia Jadi ini hanya formalitas menurut Kurnia teman-teman Tidak mengecek secara mendalam Tentang kuitansi yang diberikan itu Diberikan oleh Firly Bauri Sebab menurut Kurnia Dewan Pengawas seharusnya tak hanya mendalami kebenaran bahwa Firly Bauri menyewa helikopter Tetapi seharusnya turut menelusuri besaran harga sewa helikopter dan biaya yang dikeluarkan Firly Bauri Lantaran ICW menemukan adanya ketidaksesuaian harga sewa yang dicantumkan Firly dalam kuitansi tersebut Jadi harga sewa tidak sesuai dengan kuitansi Harusnya kuitansi itu ditelusuri karena nilainya sangat janggal Kalau kita cermati lebih lanjut Satu jam penyewaan helikopter yang dilakukan Firly sebesar 7 juta Satu jam 7 juta Kami tidak melihat jumlahnya seperti itu Karena 4 jam sekitar 30 juta Justru kami beranggapan jauh melampaui itu Ada selisih sekitar 140 juta Yang tidak dilaporkan oleh ketua KPK tersebut ujarnya Wow Ada selisih yang cukup fantastis menurut ICW 140 juta Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik ini Cornea menyebut bahwa tindakan Firly setidaknya telah melanggar dua pasal berbeda Kedua pasal itu yakni pasal 4 ayat 1 huruf A Terkait dengan kewajiban untuk bertindak jujur bagi setiap insan KPK Serta pasal 1 ayat 1 huruf G terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi tersebut Nah ini poin yang pertama kemelut yang ada di KPK Belum lagi terkait TWK Tes wawasan kebangsaan Ini juga dipersoalkan teman-teman Karena apa? Kemarin perwakilan dari 75 orang yang tidak lolos seleksi ini Melaporkan ke Dewas KPK Ke Ombudsman RI Kemudian ke Komnas HAM Nah berarti ini masih akan terus berlanjut terkait tes TWK ini teman-teman Karena memang dipersoalkan Masalahnya menurut pihak novel Baswedan Katanya dari KPK ini bahwa 51 orang ini sudah tidak bisa dibina Nah ini juga menjadi pertanyaan teman-teman Kenapa kok tidak sampai bisa dibina terkait 51 orang tersebut Padahal menurut novel Baswedan Teroris saja ini bisa dibina Koruptor saja ini bisa dibina Tetapi kenapa? Bahwa KPK yang masih aktif tersebut Kok tidak bisa dibina? Apa masalahnya? Makanya ini novel Baswedan minta keterbukaan Apa masalahnya? Kok sampai kronis seperti itu? Kok sampai begitu berat? Sehingga tidak bisa dibina Ini yang dipersoalkan oleh novel Baswedan dan kawan-kawan Jadi novel ini sebenarnya ingin tahu Persoalan yang menyebabkan beliau-beliau itu tidak lolos tes TWK Jadi minta keterbukaan Apakah jawabannya itu salah? Yang menyebabkan ini adalah kesalahan fatal Sehingga mereka dikasih tanda merah Jadi tanda merah, asesor merah ini yang juga menyakitkan bagi novel Baswedan dan teman-teman Katanya ini bentuk penghinaan Jadi mereka yang sudah bekerja selama 16 tahun di KPK Ternyata pada akhirnya dikasih asesor merah, tanda merah Yang tanda merah ini juga menimbulkan multi tafsir Maksudnya tanda merah itu apa? Karena penafsiran kita melihat bahwa tanda merah itu radikalisme Dan inilah yang menimbulkan satu pertanyaan publik Apakah benar mereka radikal? Memang harus dibuktikan caranya adalah dengan keterbukaan Jadi yang menguji Pak Novel Yang menguji Kiri Suprap Diono Supaya membuka data Kenapa mereka kok tidak lulus di cap merah Dan harus pergi dari KPK Apa yang salah? Makanya ini perlu keterbukaan Karena menurut Pak Novel sendiri teman-teman Seseorang yang melakukan check-up kesehatan Check-up kesehatan Ini kan ingin tahu apa penyakit yang ia derita Sehingga ia sakit Kemudian dia ingin mengetahui penyebab sakit Dan bagaimana untuk menyembuhkannya Ini seseorang yang melakukan check-up di rumah sakit Jadi secara pribadi mereka ingin tahu apa sih penyakitnya Sehingga saya ini sakit Nah sama halnya seperti Pak Novel Baswedan dan teman-teman Kenapa beliau tidak lolos reksi TWK? Apa yang kurang dari mereka? Padahal mereka ini sudah bekerja 16 tahun di KPK Dan sudah berganti-ganti pimpinan KPK Atau berganti-ganti ketua KPK Dan berganti-ganti presiden juga Jadi mulai dari presiden Megawati SBY Jokowi Jadi berganti-ganti presiden mereka tidak ada masalah Tetapi sekarang kok ada masalah Tidak lulus TWK Apalagi kalau kita melihat Pak Giri Suprabdiono Kalau kita melihat beberapa wawancara di media itu teman-teman Bahwa Pak Giri ini seringkali mengisi acara menjadi narasumber Narasumber yang memberikan wawasan kebangsaan Kepada masyarakat, kepada publik, kepada intansi Ini sering dia lakukan Jadi banyak orang yang mengatakan Ini Pak Giri kan pengajar wawasan kebangsaan Kenapa kalau tidak lolos reksi? Ini yang menjadi pertanyaannya Karena itu Pak Giri kemudian Pak Novel ini minta Supaya ada keterbukaan Ya terbuka saja lah Kenapa saya tidak lolos reksi? Dan menurut Pak Novel Kalau ini sifatnya pribadi Maka tidak perlu dipublikasikan Biar mereka saja yang tahu Jadi antara asesor antara KPK dengan pegai KPK yang tidak lolos Sehingga nanti akan bisa ketemu apa masalahnya Karena kalau orang dicap merah ini adalah orang yang Menjadi sesuatu yang sangat ditakuti Kenapa kok merah? Dan apalagi tidak bisa dibina Ini juga menjadi masalah teman-teman Koruptor saja Teroris saja ini bisa dibina Kenapa pakai KPK? Ini kok tidak bisa dibina Ini yang menjadi pertanyaannya Makanya perlu keterbukaan Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya